Alhamdulillah 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 Tidak ada Alasan untuk Tidak bersyukur kepada Allah Walaupun kita Banyak dosa Pernah tenggelam Dan terlap Di dalam aksian Coba rasakan Istighfar kita masih Dengan Karena kaitan hujan turun Quran suratmu Itu kaitan sejauh mana Manusia serius dalam beristighfar Aku ustadfiru Rabbaku Fa inna hukana gokfar Memohon Ampunlah beristighfarlah kepada Allah Yang mengampunimu Karena dia maha pengampun Apa jangan nanya Harus Setiap dosa dan maksiat manusia itu Diampuni Allah Wairus silis sama Fa inna bumbudra Lalu Allah Suburkan kebun kebun Lalu Allah Banyakan anak dan keturunan Mereka Banyakan anak dan keturunan Dan menjadikan Tidak 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 Banyakan anak Tidak Nekan, lalu meniduri teman sekuasanya dan laki-laki. Yang waktu itu ditolak cinta, saya nyatakan keren, balik kalau lain mau nopi kekuasanya dan tidur bareng. Lalu kemantikan, mandi dan ditemukan mati dalam keadaan mencium sabun. Di sepuluh laki itu gak ada. Hujat, turun, lalu kemarin karena keresang, panas, kemarau panjang, Saat istisko saat, hari minggu kosong, ayo, tapi itu erat. Apa gak malu kita beristisko sementara masih ada yang nyuci mobil sama liat uci. Dan kalau pengen hujan turun mah gampang, mandi ame uci, bas ya uci kenapa. Mesti ada yang dagang air, perwat tengi, kita mercah ini. Jaman nabi istisko itu dilakukan, dimohon, direquest oleh para sahabat. Rosul, sudah krisis, makanan, pangan nih, air, susah. Sampai hari ini di Arab, bersam. Saking panasnya di Arab. Bersia umroh, teman mau merokok, orek, bakat kupanya dicekes dengan ubat. Alhamdulillah, aku potong. Dan aku matuh. Sudah hari ini tadi, kan saya belum benfek kali ya. Jadi meronting, jadi bawa gas, doa para pin gitu. Hari itu tadi, para pin dia, menggoreng kerupuk, ya nak batu. Alhamdulillah, aku uci. Nah, datang para sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah, kata nabi, aku juga ngerasain gitu. Bawa mimbar ke tengah lapang. Bawa lah mimbar ke tengah lapang. Nabi duduk di atas mimbar. Munek yunan, baw nistisko, minkulis putialo. Mimbar di bawah, lalu nabi duduk di atas mimbar. Dan menghadap ke kibla. Berdoa, mengangkat tangan, sampai ketiapnya kelihatan. Dan kontan, mendung saat itu pun. Seperti kemarin istisko di Bogor, langsung turun hujan. Saran istisko di hijabah itu berat. Kenapa harus ada orang soleh di sana? Saya gak pedih kemarin mimpin istisko. Soleh itu, saya anggap, apa orang saya soleh? Mas Bedi, Mas Dali, datang oleh juri ke soleh. Itu dia, ekspek, stok. Makanya saya libatkan anak yatim. Alhamdulillah, hari minggu, hitung-hitung lagi resi, karena banyak orang yang tahu tata cara istisko. Beda, soalnya. Kusyuk, beda. Kusyuk, 4 kali ruku, 4 kali sujun. 4 kali al-fatihah, dalam dua rokaan. Kalau istisko, seperti surah. 7-5, tak jurnya dua rokaan. Ya, ternyata di tutbah, ternyata doa. Itu gak di arwe. Alhamdulillah, setelah istisko, pergi panas. Saya jadi ingat cucu cah ganti, istisko. Umi ini, semakin panas. Lalu, tiga hari kemudian, baru kaya hujan, mamahai ulat di cicat lengkap, di pulau. Hujan, dibogor, keren, istisko, langsung di hijabah. Karena bokor, kok tahu? Situ hujan. Sudang, istisko. Kalo lo batang, du. Ya, kalau pengen banyak tahu, mainlah ke sudang. Jadi, jadi manusia berpengetahuan. Jadi, Alhamdulillah, hujan ini harus kita syukuri. Kenapa? Artinya istifat kita dibenar. Dan penyempah hujan tidak turun itu jakat sudah tidak diindahkan di satu hadisme. Ketika hak harta sudah tidak diindahkan, menganggap kegersanan akan menimpa. Kalaupun hujan turun, itu jakat. Satwa saja. Jatah binata. Dicekor ribu ulang. Kak, bersyukur. Ternyata betul Allah tidak lihat desa kita. Yang Allah lihat keseriusan istighfar kita. Maka perlu berilmu seperti ini. Biar istighfarnya ada rungnya. Saya punya dongeng ini. Kan suka sidak ya? Di blok S. Giliran sama kang kiki. Saya gimana? Menuju sidak. Jadinya nyamar. Ternyata di blok S itu ya punya beok. Beok, burung beok. Belinya tiga juta. Dulunya. Al-satut dikali. Melaikum. Melaikum. Tapi karena lingkungan. Dia. Yang mencetak dia jadi aneh. Tidak sama mereka. Karena gaunan di blok S. Jadi dari asa mereka. Malau ustadz dia ngomongnya. Pak Erroi. Pak Erroi. Jadi joran. Iya, cita. Bu. Dia bewa saya bentuk. Dia berupa nama. Tapi. Ya gari namun. Ustaz. Yang saya lama tiga juta. Belinya tiga juta. Tapi jadi tiga ratus ribu. Cerahnya nama. Karena ngomongnya. Ga jelas. Karena lingkungan disana. Ga jelas. Akhirnya si burung itu pun terpengaruhi. Tengkoro burungnya. Eh tak burungnya urangnya kepengaruhannya. Tiga ratus ribu lah. Gak pelan ke. Sok cana. Bisa cana. Hari dua. Masa tren. Bawa. Tiga ratus juta. Tiga ratus ribu. Gak kejeri. Karena akhlak burung itu. Biasa rupa. Walau. Lalu ke pesan tren. Setiap hari surat di hari kia. melikup 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 tapi ayah kenik nyik nyik kenapa lo anting itu anting sama deh kan anting-anting wuhh kudus apa ketawa salam disaul kudus apa melikup 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 lay lay lo lay lay lo nah ayah tamu kan dapet penyelan genik lay lay lo lay lay lo sampai bisa estegi lu lo estegi lu lo taman Rambal Baroya Rambal Baroya Astagfirullah Kadal Baroya Menurutkan Sampai bisawah Ibrahim Nah Tidur juta setengah Berarti ini sebenarnya Mereka 300 ribu Misalnya Tidur juta setengah Berarti Tidur juta dua ratus Berarti ini Saya Saya gak perhatikan Opat setengah Astagfirullah Rambal Baroya Nah keren gitu Bete Depela Sehingga buruk Gua tuh Dekat Selatuh Anwar Mereka Mereka Sampai bisawah Tapi tunggu Tidur juta Ngeris Yovir Hai Kau uji Nani buat kita Ngecekelat Aduh Kedunggulang Ngeris Ngeris Bistar Dekucat 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 Satri Dekucat 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 lailailo malta Android Android bisnis bisnis hati-hati tiga Bel maka Bel itu nggak ngerti apa yang diucapkan kita manusia kita ucapkan maka wajib saya dikasih buku sama pak dokter keren ja'ala kolako apa itu ja'ala apa itu holako holako itu menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada maka Allah disebut Allah yang diciptakan yang mahluk kalau ja'ala dari yang sudah ada menjadi ada kenapa kayu ini jadi meja jadi kuset jadi mimbar itu ja'ala manusia dari tanah genting pun dari tanah kenapa genting dari tanah yang ini menjadi genting yang ini jadi manusia tugasnya pun berbeda saya buat ilmu luar biasa kepitrahan nah lu iya bang tanah genting jadi urang iya Hai tindakan yang ngerti tadi tadi menjadi kenteng berarti urang indolotek kan kalau kaki sudah sejajar lurus dengan kepala dalam sejujurnya apa yang mau disombongkan sejujurnya cuman tugasnya seperti itu genting tumamrak pujaan mana panas oke kok amal ayau kok kok di jalan salir jalan bata cincinnya di tempat mereka manusia harus beribadah jadi ambil jadi halifah jadi pribadi yang mau beribadah kepada Allah lain cincinnya jika bata ayah dan cicin si bata ya tinggal panggara paling sakit hati tuh kalau musim adan kita diem ceri dagingnya gitu maka manusia itu sumar dan asfal sana seperti genting yang sudah tidak terpakai dibikin salir jalan manusia yang sudah tidak terpakai fungsi manusianya itu dipakai asfal asfal namanya besokan matematika Allah dimengerti metzbal hitungan Allah itu seperti apa jadi kita ayatnya baca kalau menurut eksakta ke duniaan 100 kurang 10 seberang 90 matematika itu tapi kalau menurut matematika Allah lihat ini kalau menurut matematika itu 60 100 kurangi 10 sama dengan 109 bulu kalau ngaca orang mulia Hai yang maka dia malam di tukang foto di lu kali opat keberang marimu dokter juga dokter medisi-medisi 3x1 kurang dibalik ke satu kali 3x3 minum obat kita ada perhitungannya, maka kata Nabi Hudhubul, jangan nih kehidupan ini semuanya sudah terukur, terperhitungan, jangan jadi spekular, harus jadi kalkulan, jangan dihitung ada pelucatnya, ada cashflownya, main hajar, Allah pun menciptakan manusia ini dengan ukuran dan hitungan, maka saya ingat kakak saya yang namanya Galileo logika lu gila matematika adalah bahasa yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam melukiskan alam semestanya ada pengakuan dari Galileo, ini perlunya ta'fakkur, berpikir tentang alam semesta, banyak orang yang masuk Islam gara-gara ta'fakkur tadabur, berhitung kemungkinan dari apa yang disyaratkan Allah melalui rambu-ramunya, tadi ayatnya dibaca oleh orang tua kita Al-Quran itu mujijat yang masih ada, dan luar biasa miracle alfabet ada disana semua misterinya, semua yang ada jumlah di Al-Quran, baik ayat jis itu hasil pembagian daripada angka 19, itu salah satu misterinya dunia, sefrekuensi, ekvivalen dengan kalimat akhirat malaika sejumlah dengan kalimat syaitan, berimbang kalimat bar dan bakor, ilbari wal bakri darat berimbang dengan laut, tapi persentase luas laut lebih luas daripada darat maka kalau orang sudah sering polis, suka lupa darat darat dan yang paling bahaya adalah buaya darat ya jadi, Al-Quran itu lah ya ta'fakkaru bihal ilah pikirkan apa yang sudah Allah ciptakan, maka ta'fakkaru bihal ilah jangan memikirkan Allah yang menciptakan, maka pikir maka bentar ya, saya pakai kobe-nya, gampang dibuka beti ya kenapa usaha itu? trimastah ya trimastah rah-herah rata-rata usaha itu jidatnya luas karena berfikirnya yujur istik akhirat maka matematikanya sudah hitungan Allah kenapa 100 dikurang 10, 190? kan nanti dulu dapat gelar Al-Amin setelah diangkat jadi nabi, ketemu wanyu Al-Majnun si Gantung ya lo ngitung nanti eh Ustaz gak capru mana 100 kurang 10, 180? baik-baik namanya nanti apa hitungan nanti cara metodologi istimbat cara menghitung sampai ke luar jumlah dihitung maka perlu nanti ini yang dimaksud itu gak Allah lalu tadi ada di Al-Bakoros mengeluarkan satu jadi 7 1 butir jagung kering dimasukkan ke tanah di akhirin jadi 7 bulir dari setiap butir tumbuh lalu jadi 100 jadi kali 7 kali 100 jadi 7 matematika apa ini? ya maka setiap hari tidak bisa lepas dari simbol-simbol matematika kali plus kurang bagi apa yang harus dikali? paharah kalikan sholat di rumah 1 derajat sholat di masjid 27 soh kalikan amal datang ke masjid mengalami perubahan amal dikalikan apa yang harus dikurangi? dosa kurangi dosa apa yang harus ditambah? sedekah 38 27 .. tujuh tihuh sentuhan orang tihuh teman yuk tihuh tihuh serah 10 Dulu tadi dikeluarkan 10 Dikali Dulu tadi kan 100 dikurangi 10 Jadi 190 kali 10 Uniknya Iji tambah iji berapa? Cepuran, cep Allah maka apa Iji Adam, iji Hawa Berapaknya dia manusia Oh enggak, belajar matematika Allah Dan yang Allah ciptakan Itu luar biasa Kalau kita beli sendal mahal Sekalipun mahal Dipakai, ngebelin, ngipisin Ngipisin Apa itu ngipisin Penipis Maksudnya Jadi besok hari Berarti kita Sedolakan kan Kiki besok resepsi Bukan benar Allah lancarkan ya Pernikahannya dan menjadi pernikahan Semua datang terlebih yang dulu Bukannya kebahagiaan berkahnya Jadi menipis Kalau ciptaan Allah itu dipakai Ngebelin, menipis Ngebelin, menipis Oh kita enggak pakai sendal kemana-mana Kaki kita habis apa nebelin Bayangkan ngebelin Bayangkan ngebelin Meletak Meletak Terjadi perpecahan Antasu Tidak ada yang siasya yang mau ciptakan Karena dengan perhitungan Dengan perhitungan Dengan kalkulasi Bikul Bikul Gini sih Muncuk bugin Apa ini muncuk bugin ya Penung Oh Aneh ya Tau menaya waktu mah Bukan beca Dere rokok Cabak ping-ping Bukan beca Bukan beca Bukan beca Bukan beca Itu emang Reset Emang Derep di alatkan Bizar Terang besa Dengan asa Terang ping-ping Berarti min ke sama dengan plus Oh ternyata kalau lihat Quran Benar ketika kita mengurangi harta di jalan Allah Allah tambahkan Tapi ketika kita mengurangi harta Atau menahan harta Bukan di jalan Allah Jadi mengurangi Bukan buruan Bukan salah Ininya kehidupan Bukan kasih pelajar Sok Cara bekerja Min kali min sama dengan Min kali min sama dengan plus Uniknya Kalau niat salah Caranya harus salah Benar ya kate sah Benar gitu Gimana niat jahat Caranya cara Bismillahirrahmanirrahim Mau Dik kepung Bisa RW Jutul na Nyunggul kan masjid Benar orangnya ngobrol Dik kepung Bisa RW Nah Dik mau ayam Bapaknya Maka bismillahirrahim Alhamdulillah Teguh Enang Ayat Allah min kali min sama dengan plus Benar Teguh menjahat Niat jahat Caranya cara Allah Berarti min kali plus sama dengan min Teguh Enang Alhamdulillah Teguh Enang Jika atlet ternang sujud syukur Keren ya Sujud nama Cara Allah Tapi Niat Niat sama Karena Allah Tapi caranya itu Cara Menang di Olimpiade Atlet ternang perempuan Yes Langsung sujud syukur Gak bayar Teguh menjahatkan di Youtube Padahal Teguh menjahatkan di Youtube Teguh menjahatkan adlet Teguh menjahatkan sujud syukur Teguh menjahatkan sujud syukur Teguh menjahatkan sujud syukur Dan saya tak pakur Teguh menjahatkan sujud syukur Sabrak tinggalin video nyata Apalah Dengit loba Min kali min sama dengan plusnya Niat salah Caranya harus salah Tuh Niat benar Caranya salah Jadi suka miskin Suka kaya Tapi caranya Cara setan Suka miskin Korumtor Niat benar Cara salah Salah Niat trek sholat Bakatku semangat Suratnya ditambahkan Salah Niat Nandu warna doli Cari cinggak Niat Salah Nah akhirnya Angkat diusahakan Bu Rahman Niat benar Plus Caranya benar Plus Kali plus Sama dengan Plus Let's go Jadi Kalau kita niatnya Karena Allah Caranya Salah Rasulullah Insya Allah Dapat Rahmat Ridho Karunia Dan Ampunan Kalau Maka Luliskan Niat yang terberat Dalam persoalan Dibimpin Maka Amal harus Dikali Dilipat Gandakan Ditar Tahun Nah ini ketahuan Tambahan Kuduhan Dikali Dipatkan Sedekan Ditambah Dosa Dikurangi Cinta Jangan dibagi Sakit Tahun Harus Bermatematika Kan saya Sudah katakan Jangan sampai Wanita itu Menetes air matanya Karena Perbuatan kita Setuju Karena Sekali wanita Menangis Rp375.000 Air Winer Sedona Sedona Pedana Lossona Ceripati Duk Gimana 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 Dapat Kelas Rp375.000 Jadi Itu Hitungan Allah Jadi Ketika Kita Berkurang Tapi Dikuarkan Dijara Allah Allah Dipat Ganda Contoh Lain Kita Dapat Punya Si Punya Buat Yang Matang Itu Kalau Di Bantu Al-Bubak Di Prang Di Kubur Di Puyung Yang Arti Mayanan Karena Bandung Itu Identik Dengan Puyung Puyung Puannya Jadi Puyung Di Permentasi Biar Cepat Matang Dikubur Buat Bentar Dikubur Buatnya Jumlahnya Lima Dikali Dua Tinggal Dapat Buat Lima Dikali Dua Karena Sudah Dikui Berarti Lima Dikali Dua Tidak Satu Cep Hitungan Menormatif Tapi Kalau Kebahasa Kearifan Kebahasa Sosial Dengan Praktek Dikali Itu Diambil Dua Disimpan Dilu Jadi Sisa Ditinggal Manum Opat Ditemak Gigi Saya Sasa Berhigi Yang Gigi Untuk Tidak Dilum Hibar Jadi Tiap Orang Punya Cara Hitung Cara Berhitung Yang Berbeda Maka Kur'an Ini Luar Diasa Maka Sepintar Apapun Orang Kalau Sudah Ketemu Kur'an Deadlock Dia Maka Sudah Tergantung Orang Kedominan Berfikir Diarah Yang Mana Penuh Kotak Ayah Kotolan Menop Solin Ayah Patik Gelur Saya hari ini Masa Disponsori Oleh Promen Distrik Luar Biasa Tidak Boleh Dagang Bimu Cid Makan Menreset Kari Jajah Tukangnya Ada Al-Quran Jadi Al-Fatihah Itu Menuntun Kita Kepada Kemenangan Ini Itungan Matematik Kalau Rusep Kemenjati So Ganti Ongkos Yang Jajah Tidak Enak Abro Nge Bro Ngo Yati Bro Luar biasa Jadi Kalau yang Melipat Ganda Kamala Tidak Stres Lagi Tentang Ekonomi Kalau Kita Mau Beribadah Kepada Ya Gengak Ini Buat Ya Karena Karena Matematika Allah Berlaku Tahun Berapa Galung Meletus 8 Saya SD Kelas 1 8 2 Wek Mua Batre Ini Sekolot Men Alet Kaset Kebua Kita Jangan Bergunung Sama Tapi Allah Menurunkan Musibah Lalu Lalu Kita Bermain Kasih Malaya Begal Lung Ada Tanggal 500 Siki Mereka Percaya Itu Menurunkan Sekala Gunung Itu Menurunkan Karena Hal Panas Lalu Pertanyaannya Sekarang Subuh Banyak Tanya Pertanyaannya Siapa Yang Menanam Siapa Yang Menanam Manusia Menanam Manusia Itu Hanya Diingatkan Wala Tubsidu Tadi Dibaca Di Al-Quran Kedua Wala Tubsidu Fil'ar Dibak Dah Islah Lihat Jangan Kau Membuat Kerusakan Setelah Gumi Ini Dibereskan Kita Lihat Fakta Sosial Banyak Makhria Toko Bahan Bangunan Loba Toko Bahan Bangunan Loba Melakai Tapi Ketika Dikatakan Wai Yudhati Lalahum Apabila Dikatakan Kepada Mereka Lat Perusakan Fil'ar Di Muka Bumi Bagaimana Mereka Menjawab Qol Sesungguhnya Innamanahmu Musli'un Kami Membuat Perbaikan Membuat Kemaslahatan Kemaslah Tapi Allah Mengingatkan Ala Innamun Ingat Mereka Itu Membuat Perusakan Dengan Kalkulasi Kalkulasi Mereka Maka Kejahatan Itu Ada Di Tangan Do'ar Al-Fasad Til Barri Wal-Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Di Arlom Itu Kelah Nampak Kerusakan Muka Bumi Dan Di Lautan Itu Disebabkan Tangan Coba Perhatikan Istilah Tangan Ada Tangan Kanan Satu Tangan Tanda Tangan Dulu Kita Kenal Laku Betaria Sonata Beratunya Sekolot Lihatlah Tanda Merah Di Bipi Bekas Gambar Tangan Sering Kau Lakukan Bila Kau Marah Meniputi Salah Sama Kehaku Barikan Guru Di Sana Yang Dulu Apa Jika Sesuka Kau Lakukan Ini Kau Sakiti Aku Tangan Tangan Tanda Tangan Ini Kejahatan Sekali Tanda Tangan Terjadi Penebangan Banggir Gunung-gunung Beringin Tiga Sajang Cari In Jiru Itu Sudah Jadi Kawasan Tila Ditemok Hap Air Jalannya Tidak 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 Air Itu Makhluk Yang Paling Sabar Dalam Menerima Tugas Allah Turun Di Gunung Turun Tidak 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 maka hidup harus berair ke air jangan berapi-api kalem cair man kalem ya tadi ngang-ngang keren dong hancur tau kecara reak sop cair makin ga berik siuk penjelamak supaya nganutek wajar oke dulu ayo tuh bro dan tuan itu di laut ngeluk kasih lah ya jika nanti jengko jika nanti kopi jadi cek berusul bangin di laut disuling maka jumlah air itu tidak pernah berpura sekarang air sampai pari luar kami bikin program semua resahkan karena air susah kemana mencari jalan pura maka kutan masuk nyipang ngelak kaya ma'ura sampai menutupi sukunan kutan ah ngiring berjamaah air di belakang kecair karena dirusak air apa hak mereka kutan hutan sampai kebakaran kemarin ya dan kita bersukur hujan keburu turun kalau hujan gak keburu turun kebakaran hutan merambah terus itu pahul itu nampi ke Aceh bapak hutan kutan hutan kutan hutan kutan hutan kutan hutan kutan hutan yang lu bayi kalau tohng kawan bando Aceh terlahin pengalaman wara selesai menurut oke tapi men Aceh buruk lalu yang lu biar ajar ngaji maka ngajinya pernah alih barbasa bisa menang hasil di Aceh karena lu akan berjalan lalu atif btc jadi dari meseh ya wah banyak ujian cacing de ronisamah yang keren maka kita harus tewasa dia bin negara yang kita cintai ini karena wajiannya luar biasa maka belajar berhitung dengan hitungan-hitungan Allah dengan cara ilman yakin kita yakin karena berilmnya bukan yakin buta keturunan ini tidak ada riset bapak aja sudah luar biasa usianya bersyukur yang belum tentu mengalami usia seperti bapak saya masih bikin buku bikin tulisan ayo langisnya kukuran ya kosong besar menggambar Archive below menggambar peta di bantang bisa nanti gitu memang sih abstrak tapi kan bau ya sudah ditanah nanti bisa ngomong lagi masalah miskot ya Bagaimana cara Allah berhitung untuk kehidupan manusia aku tambah Allah cukup aku tambah Allah luar biasa aku tambah Allah tak terbatas aku tambah Allah unlimited amazing miracle Hai yang anak shara penuhi lah Allah Allah kuatai wadilah berkel ajaibnya seperti Ibrahim kenapa hidupnya barokan karena melaksanakan perintah-perintah Allah itu matematika jadi hidup itu untuk dijumlahkan dengan keinginan Allah iya kanak buduk wa iya kanas kalau ingin sukses jumlahkan saja keinginan kita dengan keinginan Allah maka ada suratat tolak kalau kita menjumlahkan diri dengan Allah melalui jumlah rasa takut kita kepada Allah Allah berikan jalan keluar seberat apapun semenenggara apapun masalah beranggap siapa yang bertakwa kepada Allah wama yataqirulah min amri yusroh Allah diskon Allah ringankan min wama yataqirulah rizgu nah ini rusak rizgu ini beranggap siapa bertakwa kepada Allah jumlah kita sudah benar dengan jumlah keinginan perintah-perintah Allah kalau kita laksanakan sesuai keinginan Allah min amri yusroh rizguhu min haizulah yahtasi rizkinya tidak Allah datangkan dengan cara dari jalan yang tidak disangka jadi banyak keajaiban maka benahi tafarradu ibadati benahi ibadahmu kepada aku nanti aku cukupkan benahi urusan akhiratmu nanti urusan duniamu aku benahi jadi jangan terlalu bermatematika ke duniaan ini kalau bicara matematika dulu lagi sekolah pelajarannya yang paling hunting yang paling danger paling sila tinggal di burun lagi yang kuatnya ah matematik jam paling padat di pekan sampai trauma itu ke anak saya mau nanya alamat saja bahwa kata seperti ini dek mau tanya mudah-mudahan gendut boleh ngelola mutan es dek mau tanya boleh pak saya jangan nanya matematik saking terolana berarti ya maka praktek lapangannya pun ketika ada persoalan menurut ada soalan cerita di matematika ketika ada cerita di masyarakat yang berbau matematika kadang jawabannya saya buktikan saya punya duit seribu lima ratus di depan sebelum ngaji ayah tukang semblak ya seribu lima ratus ah harga semblak te 750 kakak ustad dia selasa ustad 7,5 pertanyaannya uang sembuh lima ratus diberikan 750 sabarah pulangan nah ini rata-rata ngajawannya pulangan 750 oh gawe atu duit saya mau harus jidikan 250 pulangan yang kadang seperti itu berakhir yang terjebak jumlah seperti ada di IDP bukan duit 20 ribu berikan iu berikan iu berikan iu tapi pulangan aja jadi lebih besar ketelan mal ketelan tak berhitungan Allah asal wakabun ropakah karyak-karyakun asal yakin Allah terkita itu wakabun dunia nikmat Allah laku suha Allah tidak menyuruh kamu menghitung nikmat-nikmatku yang ada syukuri saja taatnya saja tapi perhitungan jalan terus maka kalau saya interview orang yang mau kerja di sebuah kantor yang saya tanya mau gaji berapa mengisikan jawabanan lu wakabun ah kumawa iya biasa nah kadang-kadang ngilu dahal wamir dahal wajib ngilu dahal tapi beda misalnya 5 juta sebulan dia sudah tahu harga dirinya tapi kerjanya benar saja dulu kerja nanti gajiban atau ini matematika ketaatan maka Allah sudah perhitungkan semuanya tentang rezeki kita tapi kenapa rezeki kita jadi lemot loadingnya jadi datang ke kita jadi terang gitu buah perasaan dari bola loading lama tadi ada program celat subuh tadi malam kiam di Bintu Sukur lumayanlah ada 3 saat kita bicara masalah keajaiban celat subuh bayangkan kalau rumah kita di Santroni Malim laptop yang penuh data penting dirampas barang-barang aksesoris koleksi kita dirampas sama Malim tersebut pas amuk-amukkan reka garasi mobilnya dibawah gimana perasaan kita gitu pasti lapor ke polisi parain semua aset saya oleh Malim yang tersebut namanya tersebut data apa orang ngaporan pasti ke polisi tapi ada gak yang kesianan selat subuh ngaporan ke polisi padahal rok ayta ini kok belah subuh ini matematika saya berminat dunia wawupi dua rokan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya selat subuh kabaran anak cari cing saya yang dengar matematika Allah pada dia sudah bangku itu lebih daripada kemalingan lebih daripada rumahnya kena musibah kebakaran kata nabi bakar saja tidak bisa subuh ke masjid gak ada orang buta minta diskon rasul dari malolok masjid sampai sampai umir maktum itu dia berjalan tergopo mapai mapai jalan menuju ke masjid karena saya capek karena saya bayang berita berdan angin berjangla buat tempat kemiwaan lampu sampai iblis pun menolong kebaikan iblis muncul ayo come on cac cacing penting lah lebih ayo saya kan punya teman besar besar tambah besar 7 unik kalau dia mau ke toilet malam-malam oh keren ya curang ngati kurang kemudian saya kata berapa ustad kewangan jeruk ke sakat pun nubu yang masuk lebih lolos jadi mau nubu lelos tinggal ke nubu ber nubu 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 ustad ya tapi nubu 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 ustad nubu 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 terus berlatih pusing, dia lihat yang pusing-pusing karena terlalu pusing, karena terlalu pusing karena di luar banyak yang pusingin jadi perlu latihan dia tapi penting hal itu dia harus terlihat tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu dia maha jamu sesuatu, atau orang berangkat master dia masih diamin, cikawana diamin dia lihat kuyamu, nah, dia senyum jadi pahak, maka subhanallah ini perlu dipetik, subuh itu luar biasa nah, umpun langsung ditolong nah, ya iblis bager deh cikik tiga hari, ah bukan ditolongan masa sih, sebenarnya aku iblis nah ya iblis bager, dan bager dimana ya iblis bager oh, catatan anak-anak bagerikan yang udah free cash bukti nah, itu kita ikhwa uji budak NTC dulu nyambut, robat itu anak budak mon eh, budak GPR di kapita ya nah, jadi weh dulu ganti ngarang genga, sari manis sudah, enggak roh nangain kan itu, ah sebuah enggak apa-apa, ah gitu iblis dimana ya catatan iblis bager eh, siapa yang bilang iblis kuat iblis itu lemah inna syaitana layaktau babay muka saking lamanya dia tidak bisa membuka pintu yang tertutup ya, maka tak amul kenapa muatah dinahatnya ustaz urang usok meranget ku kurindi tutup ku ayin yang gini setan asuk muatah yuwasfi sufi sudu setan emak gak bisa membuka tutup ku zikir eh lah, mau kezikir seh mobil wajah zahrikir di jalan sukar bumi mana mobil kezikir? kezikir uang kezikir istighfar ahlak kuni istighfar, ahlak tuu pun di duduk aku hancurkan mereka dengan dosa maka aku tidak ikhlas ini maksud kamu dosanya berguburan gara-gara setiap kali ke mesin kamu jatuh berdarah-darah kudar jatuh ya memang tuh menuju solat subuh solat subuh itu jual tidak ada kanan buru maka program subuh akbar ini tindaklanjut keren yang bikini sok, yang memutus panuknya bawa ke mesin masing masing pas anggur nah ini pake silmud anggur mati subuh mari kita solat subuh cowok sejati itu yang juara solat subuh biar barokah dengan matematika ah Allah tau gak matematika Allah itu unik penjumlahannya luar biasa lebih buruk tentunya saya jumlahkan ingin tau gak aku tambah kamu sama dengan kita ya diheseh teteng menjumlah penanen ayat perlu naik rendah awas aku tambah kamu untuk kita makanya bagi Adam satu Adam satu Allah barokah banyak manusia dengan bentuk rupanya subhanallah jadi segera kalau ingin barokah menikah maka doa kepada orang menikah barokah barokah supaya jumlahnya tak terbatas barokah barokah kak domennya keanta laki-laki kalau ki anti kuntah kunti matah kunti guri 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 laki barokah kak barokah ngadoakan pangantin begitu datang barokah barokah kak kenapa kak domennya laki-laki arizalub awamunah laki-laki dulu kalau laki-lakinya udah bener bisa mimpin barokah kak istrinya kebawa dikumpulkan dalam kebaikan kan belakang dimulai matematika pangantin allahumah barokah 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 jadi selamat bermatematika dengan cara berhitung Allah subhanahu wa ta'ala karena matematika manusia kadang terbatas maknanya seperti gini menutup saya punya kisah saya bangun pesan ren dicor pesan ren jadi lahan parkir akhirnya banyak bambu bekas boleh gawek kreatif bikin karya sekolah berdok tak-tak-tak-tak-tak dibentuklah bangunan layan aja dikandang sesuatu pertanyaannya terlalu ini berbentuk kandang apakah itu? ada namanya kan? sepeda sepeda santri ini tanyakan panjang kenapa tanyakan panjang? tanyakan panjang? sepeda kadinya mau lesbitis tanyakan panjang tanyakan panjang tanyakan panjang ayam balik deh masukin ke kandang yang tadi dibikin pertanyaannya kandang apa itu? ayam karena sudah ada ayam satu kurang satu bukan no tiba-tiba datanglah mertua dari Garut ah ah kamari mamah ramadun terdahar ayam baiknya asu terus saya berpikir sebentar sebentar apa maksud Allah ini? saya dengar sabda nabi itu pentingnya kenal dengan nabi tak kenal maka ta'aruf maka wajib ta'aruf dengan nabi ikuti segala keadaan dengan lapang datang mencurhan saya sesat tidak ada terus dia datang lagi minta kembali tapi terlalu sakit iya sok ayah namanya itu ayah ayah garam saya gaduh tinuh dinung gelas tinuh panse minta tehan ini asa oralib maksudnya apa ustad ambil lagi uyah segaduh tinuh kan ada kolamnya depan masjid tinuh jadi pan salah itu menjawab tindak lanjut kemarin ustad semudah itu ustad menyatakan hidup gak ada masalah bukan gak ada masalah ada gak kesiapan menikapi masalah seperti hari ini saya gak ketemu makan masalah tapi kalau ramadul gak ketemu makan seharian masalah gak karena siap nah orang ini sepit dadanya roh bisroh bisroh kenapa dada alam nasroh tidak siap menikapi masalah makan uyah garam tinuh di segelas masalah tapi di tinuh nadina sabalong waa berarti masalah itu maka roh bisroh jadi jadi datang saya sikap di subhanallah kali di hayam di asuh datang mitohat 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 di kasih datang mimiti tugas habis minantu mimiti nanggung tugas dia hayam di perintahku mitohat tapi bayang dia cekro sube kebudayaan ya mah cantapet mending mamah nyanak hayam daripada mamah nyanak anak mamah nyanak abijing hayam matematis matematis cekro mitohat balakan kena kurang kalau jika kurang coba nyanak abijing hayam emang gua cowok ngapa coba lu aja kewes ya saya tanyakan satu kurang satu bukan no ternyata ketika nak kandang itu tidak ada namanya setelah dimasuki ayam tiba-tiba jadi kandang ayamnya dicokot pertanyaannya berapa ayam yang tersisa saya kembali selanjutnya dikirim air satu belas enggak sehujan tapi hal-hal jalan pak saya kasih itu bagus itu namanya sensitif bukan waktu lu minum kiranti ini bener-bener 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 jadi Ustadz yang harus ikhlas ya kalau artis sekali main 200 juta bener-bener usang kaklak jelma Ustadz sekali main cahil ayo padahal bener-bener bener-bener anak jelma susah biaya itu lah kehidupan terus orang budu salto kan saya mau hampir berapa jumlah ayam yang tersisa ini match go ini matematika apa ulangi ayam kandang rasanya tidak ada namanya dimasukin ayam jadi kandang ayam ayam yang dikulahi berarti satu kuran satu berapa ayam yang tersisa obat kandang jadi kandang ayam hiji itu ayam Tinggal di kandang, istilahnya namanya Kandang, ayam Di amaran, bau naon Lu ada bau ayamnya Kasian tanya ayamnya, bukan minatangnya Di lu ayam, tai Ini tai busan, lu gawe Komenang yang mana, enak selama Ini tai ayam Kandang, ayam Bau, ayam Tai, ayam, ada tampak kaki Ternyata ayamnya bercina Bertelur, telur naon Telur ayam Karena ada, ternyata asin pun Binatang yang bertelur Buktin aja, telur asin Di antara Nom, numpang lagi, nom 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 asin, makin satu Asin, nom kuyuk Dan nom kuyuk Kita turun dong negeri, kita dibayar ganjina Ternyata ayam Ternyata ayam Ternyata ayam, ayam Kandang, ayam Bau, ayam Tampak kaki, ayam Ayam, ayam Terus, ayam dong, ayam tuh Lima, no tinggalin Dunia ini asana kosong Dimasukin manusia Lalu manusia ini diambil Amal apa yang kita Dendalkan Maka hidup perlu berkah Ibrahim, ayam sayam Kamau barok tangaan Ibrahim Ibrahim pulang Ada manasik Dan Allah terus Terlibatan manusia dengan ibadah Hajinya melalui iman asik Ibrahim yang mencontohkan Mana perlu ada sedekah jariah Untuk kelipatan matematika Keberkaan hidup Ada air jam-jam Jasana Siti Hajar Istrinya Ibrahim Ada kurban Jasana anaknya Maka berkah keluarga ini Subutul Walaupun sudah tidak ada Maka karya apa Yang sudah kita Ciptakan Setelah Allah memberikan kesempatan Dalam kehidupan ini Sekecil apapun Di sekolah Dan roti Allah ya roh Allah gitu Tidak Allah sia-siakan Cuma tolong yang baik-baik Yang buruk-buruk Nantinya Timur di akhiratnya Maka ada satu Sabda Nabi Eh, sabda Tabiin Imam al-Tizali Kalau tidak salah Dan Ali pun pernah Bersabda Seperti ini Bahwasannya Ada Akan ada satu hari Dimana Manusia terus beramal Tidak berhitung Tapi ada satu kalah Manusia Berhenti beramal Terus berhitung Lalu Umar berkomentar Hasibu Ampu Sabtu Kobla Ampu Hasabu Hissabu Hissabu Hitunglah sebelum Hissabu Wajinu Kobla Ampu Wajinu Timbanglah sebelum Maka perlu Mengenal matematika Allah Tidak Sudah benar Lu Sudah valid Lu Jangan sampai Amalnya seperti Demu yang berada Di atas batu Lalu tertipa Air hujan Dan habis Gara-gara Salah perhitung Perhitung Maka Belajar berhitung Satu Ditambah satu Sama Dengan dua Kalau Kita Menyatu Jauh Dari nasib Menjadi Buda Kan Aku Tambah Kamu Kita Ya Diji Ditambah Niji Samisa Dan Dua Namun Bisa Ngaji Bisa Tantuk Bisa Dua Tambah Dua Sambi Saran Opat Matematika Lalu Bisa Nga Doa Balik Semenan Berdekat Tantuk Ustaz Usaha Tara Ayah Wedah Usaha Tara Anak Ders Ustaz Gawena Disarung Disila Sekali Nantuk Maburusun Obat Tambah Obat Sama Dengan Dalapan Namun Menang Berkat Otomatis Kuluh Dihalkan Dalapan Tambah Dalapan Sambi Sarang Bener Belah Namun Ngeseparang Akan Betul Sokjet 15 Tamah 9 12 La Niep 14 15 25 13 24 30 16 33 21 29 31 31 31 karena semua diperhitungkan dan akan ketemu dengan satu hari yang namanya hari perhitung kemudian bermanfaat adanya dan semoga anak sudah selamat yang ngangis tadi ada laporannya bahaya ini ya nanti ada orang terham ke sini silahkan yang mau bertanya ini bertanya di luar saya mau mengenai harta haram apabila ada tempat tinggal yang dihasilkan perjalanan haram pakaian dan lain-lainnya kuluf nu'a dan kotokan tidak ada orang itu yang steril dari dosa tapi Allah memberikan toleransi orang kotokina dan sebaik-baiknya pernah berbuat haram-haraman dan dosa-dosaan orang yang mau bertobat mungkin yang dia pertanyaannya bagaimana menesterilkannya dari zona itu pengen menjadi manusia yang paling beribadah jagalah dirimu dari yang haram-haram nanti misalnya aku jadikan ke manusia yang paling beribadah doa di hijabah ini kan yang kamu sudah selesai sudah bercampur antara hak dan batil ingat ke Allah sendiri ampunin ke Allah la tu' la jina al-baqarah ayat terakhir rahbana la tu'akhinna ina zina al-akta'na ampuni kesalahanku kemarin ya Allah caraku gak benar min kali plus plus kali min ya Allah silahanku takut min dihadapan ku ya Allah Allah malam ampun maka Allah tidak lihat dosa ini maka keluarkan kan kisahnya kemarin saya sudah teman berhijrah belum lama setahun ini masih ada komunitasnya domina karena dia hilang lama dan sudah aktifkan sekian-sekian mesin datang ngantiran cipas reka katanya Rekriku Mahagir bantikan namun kami karena mau diploma enggak ada pasti botol itu kan bukan salam mohon salam mohon oh bantikan sudah jadi ijrah itu apa continuous improvement pelan tapi pasti ya sudah bingung atau harta haram saya suka bikin tiki sendiri ada orang bantu ya dari uang money laundry misalnya dia yang bikin saya langsung berbar kemana sering duit monopoli pandang-pangan kita aneh ada orang ya tau saya kerjaannya yang jelas tadi emang agak iksan jadi sedekat kalau lebih tahu kan lagi belajar api kalau kita bikin sesuatu mau pakai proposal takut bercampur karena kalau udah bercampur ya sih misalkan ada teman ngomong maksud saya tarima jirung mesew itu punggungan pakai porola ya kalau mau buatlah jadi jalan ya pakai tincakan jadi pasum jadi fasilitas umum jangan dipakai fasilitas ibadah karena kalau fasilitas ibadah dinetralisikan dari harta yang harap usih suara tanpa nanti masjidnya jadi gak makmur karena ada zat yang maka saya kurang setuju itu aliran syairiyah yang di jalan ada teman tidak saya ke teman pun terus nah aja untuk pukulangan kena masjid itu putih kalau hansi bentar kita itu masjid jadi yang sudah-sudahlah nanti Allah bersihkan dengan maka tukar firum sholat kiparati dengan sholat kiparati dengan banyak sedekah kiparati insyaallah Allah berbalukan kemudian kalau dapat rezeki terima kasih sudah diterima dikasih-kasih itu saran kaya kalau yang terima dium terima dium jadi taulahnya dimaksimalkan termasuk taulah dalam urusan riski hati-hati karena urusan riski itu ditanya dua dari mana ke mana dapetnya dari masjid menangat bawa kebiskuti caranya sari'an menangat jadi jelas oke jadi harus afik juga Allah itu Allah itu maka teliti dan mencintai orang-orang yang habib dari ketauan saja ya berhenti dari dioperasi yang tidak jelas ada lagi yang depan yang depan oh itu jadi dalam urusan bersedekah itu jangan terlalu berlebihan jangan terlalu pelit yang sedekah dan ya uc merantang cc sabatang cc ya uc cc cc ada lagi pokoknya ada lagi pokoknya kemerenakan, kadang ada yang ada ada lagi pokoknya, padahal ngapain itu, nggak ngapain itu jadi artinya harus si negera tenang, orang sukar bilang harus kawasan, mau dengar jangan mencuci niku lu mau kemucos udah, kasih aja semua buat lu nolomari kan ada cerita tuh Yusuf Mansil itu ada tukang baso nya keren buat prodana cpr baso baso saat aneh itu jualan tapi kaga signifikan ini gimana sedekain sedekain aslinya banyak cerita pesantren anak maka lu coba sedekain itu merobak akhirnya tidak berdasarkan ayat al-isra lalu di sedekatan dengan negatnya gimana ceritain dia bersedekat alhamdulillah ustad apa yang ustad sarankin aneh praktengin tuh gimana sih aneh aneh istri minta sedekain aneh gerobaknya itu aneh jadi gak punya pekerjaan ustad gimana ustad urusannya ustad sepertinya maka jangan selalu berlian jangan selalu berlian sedepah jadi pilihan digareng merek baju ya arus ya arus ya arus ya arus ya arus setan itu ketika kita akan membuat baik bernaksu mencoba disedekain anak-anak pas baru langgil ya arus ya arus ya arus maka min kali plus plus kali min yang keren itu plus kali maka makanya kalimat ketika kau mensedekain jadi jangan berlebihan jangan berkurang al isro itu ditanda ibadur rahman itu tanda orang-orang yang disayangi Allah jadi bersedekainya itu pertengahan gak nucos walaupun menghabiskan permangperan gitu walaupun di dalam sedekainya itu ada gifri bedah buku siapa muset Muhammad ya muset Muhammad apa itu yang dibedah ada toleransi ada toleransi ada toleransi hmm 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 um Islam itu agama toleransi besamu kalau usaha tidak kau jangan hina Tuhan mereka nanti mereka menghina Allah jangan menghina Tuhan, Tuhan, di luar Islam, nanti mereka membalik jika orang menghina Bapak orang kemana saya somat? eh, kemana? jadi kita sedang menghina orang tua kita dengan sama, Nabi berusaha berarti ini agama yang toleransi tapi Islam agama yang tidak mengajarkan berlari ketika pun sudah jadi gak ada ajaran menyerang itu tapi kalau disenang, jangan bunuh aku maaf, aku tidak pion karena mundur, jadi jadi raja kamarana itu itu memang perang main tengah lagi tengah lantai berat-burang, kita hati-hati tenang, istihorahullah ada gluten lu istihorahullah milih jodoh istihorahullah ada gluten jadi agama Islam justru toleransi itu ada di Islam loh, baca tarik-tarik Rasulullah memasalahin gak? kemusrikan orang Mekah? Rasulullah justru mengajak mereka dengan ahlak supaya tertarik pindah dari akhidah lamanya dengan ahlak kita kalau ada pedang buku masalah seorang sih ya harus kembali ke Islam kalau kajian dan diskusinya Islam makanya perlu berdasar ambil ujukan pedang buku itu kefikiran keperasaan keadifan lokal kekebiasaan kekebudayaan masjidnya bicara agama ke Al-Quran dan Sunnah maka masjid itu rumah Allah tempatnya seluruh umat Islam dapatkan semua bariskan tegakkan Al-Quran dan Sunnah mari bersama memakmurkan masjid dengan sholat dan kajian ilmu usah gitu ayolah yang ada pergerakan dulu yang lain ya hilangkan semua kepentingan gak ada kaya gak ada miskin disini kita malas masjid so jadi benang gak mengesaya blok-blokan ya blok itu gak enak pecah hati biasanya timbul dari kedengkian bukan dari perbedaan pendapat pecahan itu bukan dari perbedaan pendapat tapi dari kedeng kedeng itu saja lah malam minggu gak boleh ngeganggu hak orang hak tubuh gak boleh ya sop bisingrek Arapel Aribal Gakma ini mudah-mudahan biro jodoh alatin tempat terbentuk ini yang sulihat di BBM lah ngelai gua ya lah coba gino ngacu buruk mayarnya biasa ngeen kutokopi formulir ngeen tapi namang apa ayo deh panitiana carbo gabin kembali panitia esnya memang di padang susah lah ini pokoknya bukan susah jodoh sih kita yang kurang mengkaji ulang wajah kita ya Allah ya Allah ampuni segala apapun bentuk kesalahan kami yang terasa dan tidak terasa sengaja dan tidak sengaja sadar atau tidak sadar ampuni setelah apapun masa lalu kami sebelum hari ini ya Allah ya Allah kalau lah kami membawa tubuh ini titipanmu sering dan pernah dilakukan melakukan perbuatan nista ampuni kejahatan pikiran ini kalau kami sering berhitung berperasa keburuk kepada ampuni Allah ampuni kejahatan mata ini ya Allah yang kadang lirikannya menyakiti sama kami menyakiti teman-teman kami kadang pernah menyakiti ibu kami dengan lirikan mata ini ampuni kami ya Allah engkau maha rahman maha rahim engkau tidak kutakan kami dengan perbuatan nista melalui mata ini ampuni kami ya Allah malam ini atas dosa mata ini dosa telinga ini yang jarang sekali memenuhi para penyerumu ya Allah tapi engkau tidak tulikan kami ya Allah ampuni dosa mulut ini yang kadang terus kontrol sering menceritakan hal-hal yang sifatnya nista ampuni ya Allah kami sering mendengar bahwa akan ada satu hari mulut terkunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita tangan kami yang bicara ya Allah tapi kami engkau masih biarkan kami bergerak tibukir rahman rahimu ya Allah terima kasih izinkan kami membasir dosa-dosa kami dengan kami rajin berbunuh ya Allah obatkan kami dalam keadaan sedang berbunuh ya Allah obatkan kami dalam keadaan sedang memiliki bunuh ya Allah sebagai kifarat atas dosa-dosa kami terhindar tubuh kami ketipannya ampuni dosa kaki ketika kami sering mengungkapkan kaki ini jauh daripada menuju ya Allah ampuni ya Allah jangan mekeraskan hati ini ya Allah hidayah ini teman-teman kami yang belum dapat hidayah hijrah kami dengan teman-teman kami yang belum berhijrah ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah cahayai hati kami binuri hidayatika dengan cahaya petunjukmu kama nawar kau ardo sebagaimana kau mencahaya bumi binuri sansika dengan cahaya mataharimu bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari tapi pada bumi yang membelakangi matahari hati kami menjadi gelap bukan tidak ada Allah Al-Quran yang di kerangkan tapi keadaan ampuni Allah hati kami seping membelakangi ketujuhmu Al-Quran ya Allah hati jidaya bincirahkan ya Allah obatkan kami dalam keadaan khusnul khatimat obatkan kami dalam keadaan sedang bersedud obatkan kami dalam keadaan sedang takbir atul islam obatkan kami dalam keadaan sedang terjarus obatkan kami dalam keadaan sedang memeluk dan berbakti kepada orang-orang Tuhan kami, obatkan kami dalam keadaan sedekah obatkan kami dalam kebaikan-kebaikan sehingga kami khusnul khawatir yang terluar biasa Allah kalau Tuhan terindaki Allahumma amitna syuhada obatkan kami dalam kesyahidan sehingga kami berbicara istanahat ya Allah lancarkan syoloknya terjadi urusan esok hari saudara kami hendak menjalankan sunnah usulmu kangkiki ya Allah lancarkan pernikahannya barokahkan, mawadahkan, mawadahkan walau kemampuan, syakinahkan jadikan pernikahan, pernikahan yang terakhir ya Allah ada pun rekan-rekan kami yang belum dapat jodoh pertemukan dengan judulnya yang soleh dan soleh ada pun teman-teman kami, sahabat-sahabat kami orang tua kami, yang punya hutang yang terkelah dalam hutang lunasi dan hutangnya ya Allah ada pun teman-teman kami yang belum punya rumah berumahkan dengan rumah yang indah syakinah, penuh ramah, barokah yang penuh hidayah ya Allah apapun hidayahkan gua biasakan ya istajibu du'a ya puji istajibu du'a inakan pesami walau batu alina inakan ketawa berbanaan di dunia sana obi ala rafi asana wakina kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang nanti kalau ada umur panjang umat malam minggu hari utman haran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati